Heran gue, kok ada orang yang gak percaya orang tua Nabi di neraka? Pertama, jangan pernah lo ngomong gitu. Karena pasti hati pecinta Rasulullah SAW mendidih dengernya. Kedua, Khalifah Umar bin Abdul Ajis pernah mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa ayah dan ibunya Nabi masuk neraka, maka kami akan potong lidahnya. Ketiga, ayat Al-Quran udah jelas ding dalam surat Al-Isra, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Walaupun itu hadis suhih. Al-Quran kurang suhih, apa ding? Ulama itu gak mempertentangkan Al-Quran dan hadis justru menemukan penjelasan tentang hal tersebut. Ketika Rasulullah mengatakan, ayahku di neraka. Ulama kami menafsirkannya untuk pamannya yang masih kafir. Sebagaimana Imam Ibn Qasir dan para ahli tafsir lain menafsirkan surah Al-An'am ayat 74. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azhar, padahal ayahnya Nabi Ibrahim bernama Tarikh. Para ahli tafsir seperti Ibn Qasir gak mungkin asal-asalan dalam hal ini. Dan Imam kalian, Ibn Taymiyah, pernah berkata, Orang yang tidak sampai risalah kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksanya sama sekali. Dalil lu lebih masuk akal dan gak bertentangan sama nas al-Quran, Sa. Iya, ding. Please banget. Jangan ngomong gitu lagi ya. Astagfirullah. Maafin gue, Sa. Gue gak akan pernah ngulangin lagi. Saling mencintai karena Allah. Harus nonton program Turjuman bersama Habib Abu Bakar Adni di Pondok Sanat. Yuk daftar, cuma 15 ribu per bulan.